Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah mengantongi 1 juta kartu tanda penduduk yang dikumpulkan dari teman Ahok serta dukungan dari Partai Nasdem, Partai Golkar dan juga Partai Hanura. Namun Gubernur Ahok tidak kunjung memutuskan, lewat jalur apa ia akan mencalonkan diri. Ahok menyatakan telah bertemu dan berdialog dengan teman Ahok, sedangkan teman Ahok telah menunjukkan sikap terbuka atas pilihan Ahok bila nanti memilih maju lewat jalur partai. Walaupun begitu, menurut Ahok, para lelawan memintanya tidak membuat keputusan sebelum proses verifikasi selesai. Aku sudah ketemu, mereka mungkin mau selesai rekap dulu, karena kan banyak orang enggak percaya kan. Mereka bilang gini Pak, kita mau rekap dulu sampai masukin 1 juta, sampai ke RT loh. Nanti dia akan mengundang beberapa orang yang sanksi, katanya gitu, akan 1 juta KTP, termasuk wartawan semua, silakan kamu pilih nomor 1 sampai sejuta mau pilih yang mana. Sudah pilih, nanti ya langsung verifikasi aja, tanya ke orang pesan kita. Jangan lupa ahora tau MASK, tetanya ke orang pesan kita. Jangan lupa sampai langing dengan pandang melakukatria nå. Terima kasih.